Intro Kembali di Warna Warni, jadi musisi di era digital kini ya Dan, tidak perlu lagi harus berada di kota-kota besar. Lewat karya, musisi lokal bisa bersaing dengan musisi manapun di dunia. Betul nih, badan ekonomi kreatif melalui LearnX terus berupaya mendorong musisi lokal bersaing menghasilkan karya musiknya. Tapi informasi ini sekaligus menutup Warna Warni, saya Adam Suranegara. Dan saya Anjana Demira, selamat siang dan semangat beraktivitas. Upaya mendorong terciptanya musisi lokal yang mendunia terus dilakukan. Untuk itu, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah tujuan penyelenggaraan LearnX, Badan Ekonomik Kreatif Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik kali ini. Apalagi Kutai Kartanegara sudah diakui sebagai Kabupaten Kreatif Subsektor Seni Pertunjukan di Indonesia. Tak heran, peserta yang sebagian besar merupakan musisi lokal dari berbagai aliran musik ini antusias hadir. Pada materi pertama yang menghadirkan grahadea kusuf, Badan Ekonomik Kreatif mendorong Kutai Kartanegara membentuk city branding. Musisi di Kutai Kartanegara harus mampu menciptakan sebuah brand atau merek yang mampu dikenal publik. Di era digital, upaya itu kini terbilang mudah. Apalagi musisi di Kutai Kartanegara dianggap sangat solid untuk menciptakan ide dan karya. Grahadea kusuf menjamin Kutai Kartanegara bisa membangun branding seperti kota Liverpool dengan The Beatles atau Memphis dengan Elvis Presley-nya. Mereka berpikir daripada dua komplit gitu ya, yang di Jawa gitu, mendingan gue disini balik ke kampungnya gitu, skenanya sendiri. Itu yang ada disini. Dan dari yang dua, tengah-tengah gitu ya, sama yang mudah banget gitu tuh ada koneksi dan saling supportnya di jalan. Badan Ekonomi Kreatif juga menghadirkan pembicaraan lokal yang sudah berpengalaman di seni pertunjukan yakni Deddy Nala Arung. Dalam pemaparannya, Deddy mendorong agar musisi lokal mampu membuat pentas secara berkala, agar kemampuan berkreasi terus meningkat dan semakin dikenal masyarakat luas. Saya kira itu memang dibutuhkan di daerah-daerah negara, pertama karena mereka cukup jauh dari pusat keadaan modern ya. Tapi kan disini aset budayanya sangat kaya, jadi memang harus ada sentuhan-sentuhan kreatifitas, dan masih dibidang kesempatan-kesempatan juga. Bagi musisi lokal di Kutai Kertanegara, dukungan pemerintah melalui badan ekonomi kreatif sangat membantu. Di era digital saat ini, dukungan negara sangat dibutuhkan, agar musisi Indonesia bisa berkembang pesat dan punya pasar tersendiri. Eko-sistem seni budaya, seni pertunjukan, dan seni musik sangat terlihat di Kabupaten Kutai Kertanegara. Tak heran Kutai Kertanegara terpilih menjadi Kabupaten kreatif subsektor seni pertunjukan dengan city branding The Magical Borneo. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!